100 hari kali ini kita bakal berpetualang di dunia bajak laut yang biasanya kita kenal di anime One Piece Gua bakalan coba berpetualang di dunia ini dengan satu tujuan aja cuy Yaitu mengalahkan keempat Yonkou Disini ada 4 orang Yonkou temen-temen Yaitu Kaido, Sirohige, Big Mom, dan yang terakhir si ganteng Sainz Sangs, Sehangs Mana bajanya dah? Apakah gua bisa bertahan hidup di dunia One Piece ini selama 100 hari untuk menjadi raja bajak laut dan mengalahkan semua angkatan laut dan juga bajak laut? Tonton terus videonya dan jangan lupa di Subrex Alright, hari pertama temen-temen gua muncul di dunia One Piece ini ya Dan lu lihat ini gua muncul entah diantah berantah ya gua gak tau ini dimana guys Dan seperti biasa ya kalau main survival 100 hari itu awal-awal kita pasti ngebang kayu dulu bro Habis itu bikin beberapa peralatan kayak pickaxe, stone pickaxe, dan lain-lain ya kan Lu lihat aja disini gua ada bikin wooden pickaxe dan ngambil batu Berikutnya cuy disini gua ada jalan-jalan dan disini gua ketemu sama Marine ya Kalian kalau nonton One Piece pasti tau ya Marine itu apa Marine itu kayak apa ya kayak polisinya di One Piece lah Ya mereka tuh kayak orang-orang yang ngejagain dunia dari bajak laut coy Nah disini gua rencananya pengen jadi bajak laut ya Bukan bajak laut juga sih Gua tuh gak di dua pihak ya Gak di bajak laut dan juga gak di Marine ya Gua tuh pengen jadi orang yang bebas cuy Mau ngebunuh bajak laut kek, mau ngebunuh Marine kek Setelah gua Ptw disini gua ketemu sama restorannya si Sanji Namanya gua lupa apa ya Bartui apalah Lupa lah guys Nah ini gua ada masuk aja ya cuy Dan lu lihat dalamnya itu mewah banget ya Banyak ruang men-makan Ada tempat makan Dan disini gua naik ke lantai dua Ternyata banjir Gak gini lu bayangin aja nih Restoran di lantai dua banjir coy Yaudah gak apa-apa Disini gua ada dapet makanan juga nih Lumayan banyak cuy Masih mentah ya Tinggal digoreng doang Gampang ya Dan disini gua juga ada pergi ke rumah Bukan rumah ya Ke kamarnya si Sanji Gua gak tau ini kamarnya Sanji atau bukan Pokoknya di paling atas tempatnya Dan disini gua ada ketemu sama satu makanan Yang kalau gua makan itu Ngeluarin banyak efek Bisa lu lihat ya Tadi banyak dapet efek gua itu Nah ini lumayan ya Makanan buat betarung cuy Lebih bagus daripada golden apple Menurut gua ini Nah disini juga gua ada ketemu katana nih cuy Ya gua gak tau gua ngancurin apa tadi Kayaknya harta karun gitu ya Terus keluar katana nih Ya gua bawa aja nih katana Lumayan ya dapet pedang Nama katananya kalau gak salah saber coy Ya saber jadi katana jir Biasanya ngeroam dia Lanjut cuy disini gua keluar dari restoran Dan ketemu sama si Donkrik Donkrik ini adalah salah satu musuhnya si Sanji juga Pas di restorannya dia itu ya Ya pokoknya pada saat itu Si kru topi jerami itu lagi Ada di restoran ya Karena abis itu si Donkrik ini dateng tiba-tiba Pake kapal ya Kalau gak salah yang itu ya Scene-nya gua juga lupa temen-temen ya Nah disini gua juga ada pengen ngelawan dia cuy Tapi lu lihat nih Pas gua lagi ngelawan dia ya Jadi gua pukul-pukulin dia terus Darah gua itu lumayan kekuras ya cuy Ya menang sih Tapi darah gua tuh lumayan kekuras cuy Tapi gapapa ya Mending menang ya Next disini gua udah pergi lagi Masuk ke dalam restorannya Sanji Dan gua ketemu sama beberapa makanan lagi cuy Ini lumayan ya Buat memenuhi kebutuhan ke depannya cuy Ngestock makanan itu enak banget cuy disini cuy Banyak banget daging-dagingan ya Mantap Niku Lanjut di hari kedua cuy Gua ada perang lagi yang memarin ini bentar ya Mukul-mukulin dia Dan disini gua udah ngambil-ngambil iron cuy Ini lumayan ya iron ini buat bikin peralatan-peralatan Ya pokoknya gua ada mining-mining bentar lah disini Ada koal juga gak lupa gua ambil juga cuy Soalnya koal sama iron itu udah satu paket ya Disini gua juga udah masak iron pake koal ya cuy Dan disini gua juga ada ketemu sama spawner skeleton Eh gua lupa nih spawner skeleton apa spider ya Atau zombie ya Gak tau udah pokoknya spawner ya Nih gua diserang-serangin juga nih cuy Atau monster-monster haram ini ya Tapi untung gua jago ya Ya kalian tau lah ya bangsel ini jago banget Untuk pvp ngelawan zombie Langsung gua bukain chestnya Isinya gak terlalu bagus Dan gua ada cabut lagi ke atas Untuk pergi tidur Let's go Hari ketiga cuy Lu bisa liat ya disini Harga burunan gua itu 5 ribu cuy Ya ini gua masih Masih ecek-ecek lah ya Masih jadi kerocok Dan lu bisa liat disini kita punya status men Status ini bisa kita upgrade cuy Jadi kayak kita punya level ya Sekarang gua udah level 4 Dan gua bisa upgrade beberapa atribut-atribut ini ya Nah lu bisa liat disini cuy Tadi gua ada upgrade atribut nambah darah Dana darah gua itu udah bertambah ya lumayan tuh Nambah bar ya kan Disini gua ada cabut dari gua itu Dan ketemu sama si marine lagi Udah bosen gua ketemu sama marine cuy Baru juga bentar mainnya ya Oke disini berikutnya gua dapet Yang namanya pistol finlock nih Flinlock atau finlock Gua gak tau lah sama aja Dan pistol ini cuy Asal kalian tau ini adalah pistol ajaib ya Karena dia itu gak pake peluru cuy Ini gua lu liat deh Peluru gua di inventory itu ada 4 biji Dan ini gua ngepake pistol ini tuh udah berkali-kali Dan pelurunya tuh gak ngurang anjir Gua gak tau nih pistol pake magic apa gimana ya Pokoknya mantep juga dah Dan lu bisa liat disini langsung gua praktekin ya Pelurunya gua buang dan gua tebak-tebakin masih bisa cuy Padahal gua gak punya peluru ya yaudahlah Ini namanya rejeki guys Rejeki anak soleh ya Jadi makanya ini pistol gua bawa aja dah Hari keempat sampe dua belas cuy Disini gua ada ketemu kroco lagi ya Tapi kroconya kroco pirate ya Bukan kroco marine Yaudahlah gak apa-apa sama aja Disini juga gua ada ketemu sama singa cuy Gua lupa ya ini singa apa ya Cuma seinget gua itu ini adalah singanya si Siapa ya Ya pokoknya bawahannya si bagi ya Gua lupa guys Kalo gak salah ya gua lupa juga Ntar gua cari fotonya deh Kalo gak nemu ya berarti gak ada Disini gua juga ada ketemu sama satu Kaget gua anjir ada singa lagi cuy Perasaan tadi udah gua bunuh nih singa Lanjut cuy disini gua ada ketemu satu struktur Yang kayaknya ini adalah tempatnya si Big Mom ya cuy Tapi Big Momnya lagi gak ada Kayaknya lagi belanja ke warung ya beli timun Nah disini ada kroco-kroconnya di dalem ya Disini langsung kita tembak-tembak aja pake flint lock Ajaib ini ya Yang flurnya gak abis-abis anjir di pistol Asli mantepet dah Nah ini kayaknya udah selesai semua Udah gua bantai-bantai ya Di lantai satu Oh gak masih ada satu biji nih Nah ini kita pukul-pukul aja Oh gak anjir ada banyak anjir Masih ada banyak cuy yaudah Kita cabut aja lah ya Takut cuy Oke abis itu gua ada balik lagi disini Dan lu lihat cuy Disini gua udah ngebantai semua pasukannya Jadi langsung aja gua looting-lootingin di tempat ya cuy Isinya itu bagus-bagus banget ya Sebenernya dapet banyak peluru dan juga Eh banyak item lah Dapet banyak lah Nah abis gua ngejelajah itu strukturnya si Big Mom Disini gua udah naik level ke level 7 Dan ada 9 poin yang bisa gua upgrade cuy Lu liat aja dah gua ngeupgrade apa aja ini ya Males gua jelasinnya satu-satu ya Intinya gua udah nambah darah sih Setelah berjalan cukup lama Iya cukup bentar juga Cukup lama juga ya Disini gua ketemu sama Eneru cuy Ini adalah dewa ya Dewa Eneru pengguna buah listrik-listrik Nomi ya Ya pokoknya yang gua tau dia kekuatannya cuma listrik cuy Dan ini ada di Skypie ya temen-temen ya Pas ada di Ark Skypie ya itu Si Luffy dan temen-temennya Sama gua juga ya waktu itu gua bantuin Luffy soalnya Ya terus si Luffy ini ngelawan si Dewa Eneru ini ya Ini lumayan kuat guys dia guys Tapi tetep aja kuatan siapa tetep kuatan bangsel Dan bisa lu liat cuy Disitu Enerunya berubah jadi Eneru Apa ya gua gak tau namanya guys Pokoknya jadi gede anjir lah Dan lu liat nih gua ada tidur terus gua dikejar Cok sama Enerunya yaudah gua cabut aja ya Nah pagi harinya cuy disini gua udah bantai-bantai dia Pake pistol gua dan pedang gua yang sangat OP power ini ya OP power anjir Over power Ya walaupun pedangnya gak gua keluarin sih Pake pistol doang cuman yaudahlah ya Yang penting apa yang penting menang coy Dan bisa lu liat cuy disini gua dapet bajunya Eneru cuy Ini tuh lumayan ya buat nambahin armornya cuy Bagus lah lumayan bagus Dan gua juga dapet denden musinya si Eneru juga nih Lumayan cuy buat koleksi ya kan Ya pokoknya cuy rata-rata setiap karakter yang ada di mod ini tuh Itu punya denden musinya ya Kayak misalnya ini denden musinya si Eneru Nanti kalo misalnya kita ada ngelawan Fujitora Atau Sakazuki Atau siapa lagi namanya Admiral-Admiral dan bajak laut yang lain Itu kita bakal dapet denden musinya mereka Gitu cuy Kayak misalnya lawan smoker tuh Nanti kita dapet denden musinya si smoker Gitu lah intinya lah ya Ini ngapain lagi kerocok nyerang-nyerang gua coy Ada dua biji cuy Gua naik ke atas pake blok yang gua punya cuy Berencana untuk pergi ke tempatnya si Eneru Yang ada di atas awan ya Nyampe atas cuy Gak ada lootingan yang bagus Yang gua temuin cuman gold palsu doang Yang berbentuk piramid ya Terus gua coba cek ke dalemnya Ternyata dia bisa jatuh gitu ya Dan dapet beberapa chest lah Harta karun lah ya Lanjut Disini gua ada ketemu sama markas kecil angkatan laut Dan disini gua ada ketemu sama harimau Yang berbentuk orang Tapi lagi kejebak di dedaunan popohonan Yaudah kita bunuh aja ya Mumpung dia kejebak Dan gua gak bakal pergi ke markas angkatan laut cuy Karena menurut gua Gua belum kuat buat masuk ke dalam situ ya Jadi disini gua ada cabut aja Dan gua ketemu sama dua beruang yang gede banget ini Warna hitam putih coy Berikutnya cuy Disini gua ada ketemu sama Siapa namanya? Alfida namanya cuy Namanya bagus banget ya Alfida Cantik banget namanya Tapi orangnya gak cantik cuy Lihat cuy Dia orang bawa itu ya Bawa palu Bukan palu ya Bawa apa ya Tempungan Pentungan Pentungan beduri Ngeri banget cuy Ini darah gua cepet-cepet abis ya Tapi santai aja Karena gua jago gua lawan coy Kagak pake lama cuy Ini orang langsung meninggal ya Di tangan gua Gua tembak pake pestol Dan disini gua ada ngeliat Kayak semacam burung terbang gitu cuy Warna biru ya Bagus banget ya BTW ini gua pasang Namanya mode Ice and Fire ya Jadi kayak ada mode naga-naga gitu lah Biar keren cuy Biar rame aja sih sebenernya Berikutnya disini gua ada ketemu Pirate yang cewek ya Ini bisa kita culik gak nih? Gak lagi sebercanda ya Gua gak mungkin nyulik cewek-cewek bos Ini makanya langsung gua bunuh aja ya Daripada gua culik Terus dia ngejatohin apa tuh Treaser-treaser gitu ya Dan disini cuy gua ada pergi Ke salah satu kapal Yang isinya adalah bajak laut ya Abis itu gua ambil-ambilin Beberapa chest-chestnya Dan lu liat cuy Gua disini dapet Dapet buah iblis apa itu namanya? Anjir gak kebaca co Awan-awanomi kah? Ya pokoknya gua dapet Satu buah iblis Sama pedang Sama satu lagi diamond ya Gua gak tau awanomi itu Dia ngapain ya cuy Kekuatannya apa gua gak tau ya Beto ini gua disini sambil main emel ya Gua pake sylvana bos Anjir mantep juga nih All troops the flight Lanjut cuy disini ada kapal kecil Satu lagi ya Disini gua langsung masuk aja ya Gua coba masuk Dan disini gua pengen looting Harta karunnya dia Ada harta karun wood disini ya Harta karun kayu Ya seperti biasa ya Kalau harta karunnya kayu Ya hasilnya gak bagus-bagus amat cuy Dan bisa lu liat cuy Disini gua lagi ada nembak-nembakin Monster yang ada di Apa ya? Di goa lah Gua gak tau ini monster apa cuy Namanya sih kemit Anjir gak kebaca cuy Kalau gua sambil ngerti Ini apaan anjir ada lele Ya lu bisa ya cuy Tiba-tiba ada lele besar Gangguin gua ya Ini langsung gua tembak-tembak aja nih Hajar kita hajar aja langsung ya Mati kan dia Berani-beraninya dia Mengganggu raja bangsel guys ya Aduh Nah next disini gua ada ketemu Sama kapal yang agak gedean ya Ini kayaknya kapal bajak laut Random ya cuy ya Ini gua coba masuk aja ke dalam Dan lu liat Gua bantai-bantaiin musuh yang ada disini Nah ini lu harus liat sih cuy Disini gua dapet item Yaitu item rokok ya cuy Ini nambahin plus satu armor ya cuy Wow gila Jadi keren banget gua guys Udah pake bajunya Eneru Ngerokok pula Beuh Dewa mana yang ngerokok guys Nah disini lu liat ya Gua ketemu sama satu kapal lagi cuy Ada kapal lagi Ini lumayan besar ya Disini kita langsung bantai-bantaiin aja Semua orang-orang di dalam Dan lu liat cuy Disini gua ada ambil gold treasure ya Harta karun gold ya Dan lu liat gua dapet Magu-magu nomi cuy Magu-magu nomi adalah Salah satu buah OP Yang ada di One Piece ya Soalnya dia dimilikin sama Magma ya magma anjay Gua bisa jadi gunung meletus coy Oke ini kayaknya di kapal ini Gak ada yang bisa dijelajahin lagi Jadi gua memutuskan untuk cabut Nah disini cuy Gua ketemu sama Kapal Going Merry Atau kapalnya si Luffy Dan kawan-kawan cuy BTW diatasnya ada tulisan killer Itu ya gua ada ketemu Sama kapalnya si killer Kalo kalian gak tau killer Killer itu adalah Si anak buahnya si Kid ya Jujur sebagai pirate hunter ya temen-temen ya Pirate hunter dan juga marine hunter Gua tuh pengen banget ngelawan Luffy ya Tapi disini kekuatan gua belum cukup kuat Jadi gua memutuskan untuk Yaudah pergi aja lagi lah ya Next time kita bakal balik lagi Ke Going Merry ini Dan ngebantai seluruh awak kapalnya coy Mampus lu Luffy Siap-siap aja lu Nah di depannya lu bisa liat ya Disitu ada kapalnya si killer bos Nih ntar juga gua bantai nih ya Ternyata cuy Gak jauh dari gua pergi dari situ Disini gua ada ketemu sama Kapal Thousand Sunny coy Ini Wah ini kapal kesukaan gua Yang ada di dunia One Piece temen-temen Kenapa? Karena bentuknya itu Selain bagus Desainnya selain menarik Dan berwarna Dia itu Banyak tempat gitu loh Kayak diatas ada ruangan buat nyantai Di belakang juga ada Bahkan ada aquariumnya anjir Di bawah Kalau misalnya kalian nonton One Piece ya Dan di itu tuh Di tengahnya tuh Ada halaman anjir Halaman rumput coy Kapal mana lagi yang ada rumput Di tengahnya anjir Nah disini gua ada menemukan Sebuah pulau yang lumayan besar Gua turun Dan gua ada upgrade Semua status gua cuy Disini cuy Gua ada ketemu sama kapal ya Lumayan deket Disini langsung kita bantai-bantai aja nih Maluk-maluk kampretin ya Rocok-rocong gak jelasin nih cuy Nah ini gua disini Btw gua banyakin ngebunuh Rocok-rocong ini Supaya naik levelnya cepet coy Nah di bawah Gua juga ketemu sama satu buah Yang gua dapetin dari gold treasure Buahnya itu adalah buah apa ya Bentar gua baca dulu Mochi-mochi no mir Mochi co Mochi makanan ya Kalau gak salah cuy Mochi-mochi ini adalah Kekuatan invisible ya Gak tau lah Gua lupa Oke lanjut kita Disini gua udah ketemu Sama satu danau Yang bentuknya lumayan Kayak bentuk love ya Anjir kalo diliat-liat ya Kalo kalian merhatiin aja sih Kalo gak yaudah lah Nah disini gua memutuskan Untuk bikin satu base Di danau ini cuy Soalnya Gak tau kenapa Feeling gua mau bikin aja disini Nah disini gua langsung ada bikin chest coy Abis itu gua taro semua item item gua di chest ya Nah nih lu liat coy Gua lagi bertarung sama smoker ya Ini smoker kagak gua kasih gerak sama sekali coy Gua tembakin mulu dari jauh Kasian buat smoker Smoker Next di hari 13-25 Disini gua ada ngebikin base gua coy Kalian silahkan nikmati Speed up estetiknya ini coy Let's go Hehehe Bentar bentar Pas gua lagi bangun rumah Disini gua udah ngeliat Satu makhluk yang kalian udah pasti kenal semua ya Yaitu Sogeking Ya kalian kalo gak tau Sogeking Parah banget ya Sogeking itu adalah Usap ya temen-temen Ini kocak banget sih Sogeking itu Dia tuh muncul pas di Ark Enies Lobby ya Pas nyelamatin si Robin coy Ya karena gua adalah musuh bajak laut Dan juga musuh angkatan laut Disini gua udah ngebantai si Sogeking ya Not man selamat menikmati 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 Malam harinya cuy Lu liat gua ketemu siapa Wah ini orang spesial nih ya Ini adalah karakter kelima kesukaan gua di One Piece cuy Yaitu Ace Atau abangnya si Luffy guys Nah ini kita ada baku hantam dikit Dan ternyata dia moka cuy Ya ini bentar banget gua bertarung ya Lemah banget cuy Pantesan mati di Marineford ya Lanjut cuy disini gua udah ada di rumah Dan buka beberapa treasure Abis itu gua udah naroin barang-barang gua Hitam-hitam gua Dan siapa sangka disini gua ketemu Sama Luffy yang ada di Arkwano Jujur gua belum sampe Arkwano ya temen-temen Karena gua baru sampe Eh Dark lagi Baru sampe di Ark Dressa Sosa Eh Dressa Sosa Dressa Sosa apa ya namanya Dressrosa cuy Kambing Bisa lu liat cuy Luffy yang di Wano ini Bentar lagi udah mau mokat ya Dia larinya cepet banget cuy Asli dah Nah ini pas udah mati Dia berubah jadi Luffy Gear Forge Atau si Bound Man temen-temen ya Nah ini kita sekarang bertarung berkali-kali Lawan Luffy lagi Luffy lagi kambing Nah ngelawan si Bound Man ini temen-temen Atau Luffy Gear 4 Ini lumayan easy ya Karena dia diem doang Gak tau kenapa gak mood kali ya Pas dia udah mati lu liat cuy Dia berubah jadi Gear 5 Gear 5 cuy Buseet lu bayangin aja nih Luffy Gear 5 ada di Minecraft Ngelawan dia ini lumayan susah cuy Larinya cepet Damagenya sakit Lu liat darah gua tuh Sampe abis banget itu ya Gua sampe makan beberapa golden apple Sama makanan pendukung cuy Ditambah lagi gua digangkuin sama si Siapa ini namanya Aduh manusia pedang ya Gak bisa dipukul pake pedang dia guys Tapi nyantai aja cuy Kalian tau lah ya Bangsel versus Luffy Gear 5 Siapa yang menang Sudah jelas Bangsel Temen-temen ya Let's go Besoknya cuy di pagi hari Disini gua dapetin beberapa itemnya Si Luffy cuy Ini bagus-bagus buat itemnya asli Wah gila Lu liat nih cuy ya Gua udah mirip banget tuh sama si Luffy guys Pake topi jerami Pake bajunya Luffy Celana pendeknya dia tuh Yang ciri khas banget itu ya Setelah itu cuy Disini gua udah bikin enchanting room Untuk enchanting semua armor gua ya cuy Armornya si Luffy ya Supaya gua bisa dapet unbreaking aja sih sebenernya Biar gak gampang hancur gitu loh Terus cuy gua juga ada berbisnis sama villager Untuk mendapatkan mending ya cuy Enchantment mending Yang bakal gua masukin ke armor-armor gua Yang udah gua enchant tadi Biar armor gua kagak gampang hancur Udah gitu Tetep ada terus gitu durabilitinya Gak hancur-hancur Pokoknya udah tahan banting Gak hancur-hancur Disini gua juga ada lawan Orenonamewa Don Quixote Doflamingo Silahkan lu liat aja cuy Ya ini pas gua lagi ngelawan si Don Quixote Doflamingo Tiba-tiba gua nge-crash Temen-temen komputer gua Ini Minecraftnya keluar sendiri ya Aduh Tapi gapapa santai aja Karena disini kita bisa masuk lagi Dan ngelawan si Doflamingo lagi Ya ini gua ngelawan si Doflamingo Dan gua menangin ya cuy Ini easy but ngelawan dia Sumpah Vilain kok gampang tumbang Oke oke lanjut temen-temen ya Disini sekarang gua pengen ngelawan Salah satu dari keempat Yonko temen-temen Yaitu Sirohige Atau yang biasanya mungkin dikenalnya White Bird ya cuy Ini adalah papa kita semua nih Ini karakter ketiga kesukaan gua cuy Eh keberapa sih Gak tau lah pokoknya nih gua suka banget sama karakter ini Karena dia tuh jiwanya tuh baik hati temen-temen ya Si Sirohige Tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja cuy Ngelawan si Kumis Tulang ini ya Pertarungan tidak seperti yang gua bayangkan cuy Ternyata easy but ngelawan dia ya Nggak 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 susah cuy ya Easy banget sumpah Easy banget anjir Pantes mati pas perang Marineford ya Malamnya cuy disini gua ada pengen belajar satu ilmu dari si papa kita ini Gua nggak tau ya ini ilmunya Pokoknya kita harus megang senjatanya dia cuy Namanya apa gitu gua lupa Kayaknya ditambahin haki atau gimana Dia pokoknya diajarin skill lah Nah seperti biasa cuy disini gua ada ngejelajah kapalnya dia yang ngebunuh-bunuhin monster-monsternya dan pirate-pirate yang ada di bawah Abis itu ngeluting-luting ya Biasa aja Dan lu liat kekuatan dari pedangnya cuy Beuh Anjir kebelah tiga gitu cuy Hari ke 70-87 temen-temen Disini gua udah balik rumah dan gua udah bikin tempat untuk mengkoleksi semua Denden Mushi yang gua dapet dari ngebunuh karakter-karakter yang ada di One Piece coy Ya ini sebenernya tempat koleksi aja sih Ya kayak buat mamer aja gitu Kalau gua udah ngebunuh banyak karakter kuat di One Piece coy Tapi di Minecraft ya Selanjutnya cuy disini gua udah pergi lagi ke kapal Thousand Sunny untuk bertemu Sanji Supaya gua bisa belajar yang namanya jurus Diablo Jumbo Ya pokoknya gua dikasih quest gitu lah cuy Cuman gua lupa ya nama questnya apa Disini gua juga ketemu sama Relic temen-temen Si Relic ini kan dia tuh yang ngajarin Luffy ya kalo gak salah Iya bener-bener Yang ada di Sabodabi tuh cuy Jadi gua tuh kayak pengen belajar haki sama dia Tapi gak bisa-bisa gak tau kenapa cuy Karena gua kesel gua pengen ajak berantem aja nih si Relic ini ya Nih mari kita lihat ya Dewa Haki melawan Tuan Rumah Channel Youtube Menang mana Yang udah pasti menang gua lah jelas Oke next disini gua gak tau kenapa tiba-tiba gua udah selesai aja ngerjain misinya si Sanji temen-temen Untuk mendapatin Diablo Jumbo Dan sekarang gua disuruh nge-divit 10 Fighting Fish temen-temen Oh iya BTW gua udah lama banget gak ngecek status gua itu udah level 40 aja cuy tiba-tiba Dan itu level atributnya udah banyak banget ya Kalian liat aja udah sendiri nih Nah disini gua juga ada ngelawan apa ini Gua gak tau juga nih Belut Jumbo anjir Ya gak tau lah guys Karena menurut gua dia kuat jadi kita lawan aja ya Ya walaupun ujungnya dia udah pasti mati ya Soalnya gua yang paling kuat disini cuy Next disini gua udah ngelawan Fighting Fish ya Nah ini dia nih wujudnya nih guys Fighting Fish ini yang pas ada di Dressrosa juga Pas di Kolesium ya Dia itu kayak ikan petarung gitu lah cuy Dari namanya aja udah ketauan ya Fighting Fish ikan petarung anjir Dan misinya Sanji pun selesai Misi udah selesai gua balik ke Sanji lagi cuy di Thousand Sunny Dan ternyata misi terakhirnya dia itu adalah Kita disuruh nge-divide si Sanjinya langsung guys Ya kita disuruh ngelawan Sanjinya langsung Disuruh ngalahin si Sanjinya langsung Karena gua bukan orang yang penakut jadi kita let's go aja bro Ya elah lawan Sanji udah kayak lawan Kroco ini Gampang banget guys Ini betul lagi juga mati nih ya Lu liat aja nih ya Nah tuh kan Langsung cuy quest gua berhasil Dan gua ngedapetin skill Diablo Jumbo Sumpah cuy disini gua ada nyoba skill Diablo Jumbo gua yang baru kan Lu liat dah ini berisik banget sumpah Ini suaranya pun pas di edit gua kecilin ya Ya lumayan oke lah cuy untuk skill Diablo Jumbo ini Dan keren ya Nah disini gua juga dapet Denden musinya si Sanji bro Warna kuning gitu ya keren banget Beda sendiri dia guys Next gua ketemu sama Kizaru cuy Si pengguna cahaya ya Atau Pika Pika Nomi Gua juga ngefans banget temen di karakter coy Karena dia gayanya itu tengil ya Jadi gua tuh suka yang tengil-tengil Keren lah pokoknya kece ya guys ya Ini gua bunuhnya langsung ya Karena dia tengil Ya denden musinya dia juga dapet gua guys Warna kuning juga sama kayak Sanji Cuman tetep bagusan Sanji ya Soalnya warna Sanji tuh kuning gold Kalau ini kuning tai Selanjutnya cuy disini gua ketemu sama orang yang menjadi fleet Admiral Yaya itu si Aga Inu Pengguna buah Apa gua lupa nama buahnya guys Tapi itu tuh dia mengguna magma ya Asli guys nih orang Kalau misalnya di animenya tuh ngeselin aja gitu Gak tau kenapa gua gak suka mainnya orang guys Lebih seneng sama Kizaru sama Kuzan ya Karena gua gak seneng sama dia Jadi gua bunuh ya cuy Ini pokoknya karakter di One Piece di dunia Minecraft ini yang gua mainin sekarang Mau gua seneng sama orang yang mau kagak gua bunuh semua ya Soalnya gua mau ngoleksi denden musinya ya Nah next disini gua udah ketemu sama si Mihawk temen-temen ya Mihawk ini adalah gurunya si Zoro Pas dia lagi time skip lah intinya Ini kerocok ngapain disini sih kita bunuhnya lagi ya guys Bawahannya bagi juga Nah lu liat nih cuy Mama abis belanja timun dari pasar yang liatin gua Atau si Big Mom Ini langsung gua samperin aja cuy Big Mom ya Aduh ini adalah salah satu Yongko juga cuy Sumpah gua gak tau kenapa gua jijik banget ngeliat muka dia guys Kayak apa ya? Kayak tantet aja BTW cuy ini si Big Mom Dia berubah jadi dua ND formnya ya Atau second form nih Sama kayak Luffy ya Kalau Luffy tuh gear second Kalau ini kayaknya second form apalah Lu mau berubah berapa kali juga Nenek lu kagak bakal bisa ke pasar 500km di timun Lu liat cuy Second formnya udah kelar Muncul third formnya ya Perubahan ketiga nih Big Mom ada berapa perubahan sih Heran gua Mukanya sama-sama aja tetep jelek Gua gak tau kenapa sih Big Mom kagak nyerang gua cuy Mungkin dia gak kuat ya nyerang abang ganteng ini Jadi langsung aja disini gua bunuh cuy soalnya dia nyerang-nyerang gua ya Gak asik sih emang Capek kali belanja timun di pasar ya Masuk kita ke hari 88-99 temen-temen Eh BTW temen-temen disini gua ngomongnya agak pelan ya Soalnya gua sambil zoom nih sama kampus gua Jadi ya yaudah gimana ya gitu Buset berisik banget Ajir speaker gua cok Itu deh suaranya tuh Kedengeran gak kalian Oke lanjut aja cuy ya Disini gua ada ngelawan si Captain Kid nih Jadi gua ketemu kapalnya si Killer Terus ada Kidnya Tapi gua gak tau Kidnya itu kayak bukan boss ya temen-temen Kayak orang biasa gitu Dia gak ada darahnya di atas ya Cuman gak apa-apa kita bunuh aja nih Gampang ya Setelah ngebunuh Kid cuy Disini gua ada ketemu sama kereta ya cuy Ya dan disini ada Lucy-nya ternyata Nih kalo kalian gak tau scene ini Ini adalah scene pas dia inis lobby ya Yang dimana si Sanji ngejar kereta cuy Soalnya si Nico Robin alias istri gua Itu lagi diculik sama si P9 deh Nih gua ngelawan si Lucy Pake Diablo Jumbe nih temen-temen ya Wuh kaki gua berapi-api tuh bos-bos BTW sampe hari ini Gua belum makan Devil Fruit sama sekali cuy Jadi gua memang pengguna haki yang Super Power Over Power GG Power cuy Berikutnya gua juga ada ngelawan Fujitora temen-temen Disini gua ketemu sama Fujitora ya Dia ini adalah si Buta tapi Over Power cuy Dia ini adalah Admiral Angkatan Laut ya cuy ya Semenjak si Kuzan keluar men Anjay Nah ini langsung gua bunuh aja cuy ya Nah gua tau nih Kalian pasti nungguin gua ngelawan si Sengs kan Tenang aja cuy Di akhir video bakalan ada gua ngelawan si Sengs Di hari ke 100 ya Santai ya bro Disini gua langsung cabut aja ke rumah temen-temen Dan gua ada naruh semua denden musi Dari karakter-karakter yang udah gua bunuh cuy Lanjut disini gua ketemu sama kapal angkatan laut yang sedeng Dan disini ada Garp ternyata ya Kayaknya si Garp lagi patroli nih cuy Ini kakeknya si Luffy ya Luffynya aja gua bunuh dengan easy peasy lemon squeezy cuy Apalagi kakeknya ya Yang udah tua cuy Bukannya mati ya Astaga Nggak boleh guys Doain yang jahat itu tidak baik ya Lanjut disini gua juga ketemu sama Kuma temen-temen Ini adalah orang yang memicu terjadinya time skip cuy Karena dia adalah orang yang memisahkan seluruh kru topi jerami pada episode kesekian Gua lupa Dan ini BTW dia ini adalah anggota revolusioner ya temen-temen Anggotanya si Dragon bro Anjay Gila gua ngevence butt sama Dragon ya cuy Setelah gua ngebunuh Kuma temen-temen Disini gua ada jalan cukup jauh dan gua berada di atas gunung Dan gua ngeliat Liat lah cuy Oh my god Ada Kaido cuy Ini adalah Yongkou ketiga yang kita temuin di One Piece Minecraft ini ya Big Mom udah Abis itu Shiroge udah Sama tinggal Kaido sama Sengs ya Sengs terakhir coy Sebenernya ada satu lagi Kurohige Cuman di Minecraft ini belum ada ya dia ya Nggak tau kayaknya emang Ya karakter cupul lah Jadi ngapain dimasukin ya Bercanda-bercanda Nggak beneran sih serius Pas gua lagi ngelawan Kaido dan gua kira dia udah mati Muncul perubahan keduanya coy Kaido Apa tuh hybrid form anjir Itu jadi apa anjir Jadi kadal apa gimana dah Sebagai pemburu bajak laut dan angkatan laut Yang profesional dan pro banget GG para GG gaming Disini gua langsung bunuh aja si Kaido ini men Hari keseratan Terima kasih telah mener Headline Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.